Dampak dari COVID-19 mengakibatkan perekonomian di masyarakat Kabupaten Pasir melemah jika diberlakukannya pembatasan sosial atau social distancing yang mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan menurun. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pasir Haji Iwan Datu Adam dan Haja Ridawatis Ridwan Suidi bergerak merespon kondisi ini dengan membagikan takjil dan paket lebaran bagi masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19 yang ada di wilayah Kabupaten Pasir. Pasangan bakal calon yang merupakan kader Partai Demokrat ini mengklaim melakukan arahan Partai Demokrat yaitu dengan melakukan program Demokrat Peduli. Program yang dikatakan merupakan arahan langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hadimurti Yudhoyono. Program ini dilaksanakan khususnya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam membantu masyarakat terdampak dengan meringankan beban yang ada di masyarakat pada saat ini, khususnya pada saat pandemi COVID-19. Jadi memang ini sesuai dengan instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Mas Ahye, kita harus peduli dan berbagi sehingga kami sebagai kader Partai Demokrat dan kebetulan juga berbicara di Kabupaten Pasar. Saya bersama Haji Hajarida Wadi Suryana membagikan paket sembako sebanyak 600 yang saya perhitungkan, tapi sebenarnya seluruhnya itu kita bagi 1250 paket sembako ramadhan yang untuk meringankan beban kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Mudah-mudahan dengan pemberian sembako ini, paket sembako ini meringankan beban kepada saudara-saudara kita, masyarakat kita yang betul-betul berhak menerimanya. Sehingga apa yang disampaikan oleh atau diintruksikan oleh Ketua Umum kami, Mas Ahye, ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pasir, Kabupaten Panajam Pasir Utara, dan Kota Balipapan. Karena paket itu jumlahnya 1250. Terima kasih telah menonton!